Pencarian pelatih baru, Persik Kediri kini dirumorkan dengan Divaldo Alvis. Lantas siapakah pelatih tersebut? Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Sosok Divaldo Alvis, pelatih yang akan gantikan Javier Roca. Berita dilansir dari suara.com. Persik Kediri sedang dalam kondisi yang carut-marut di Liga 1 musim ini. Tak hanya dari sisi permainan, Persik juga tengah bermasalah di posisi manajemen. Persik Mania mengharapkan manajemen melakukan perombakan besar di kubu Persik. Pencarian pelatih, jadi dorongan utama oleh supporter. Sosok Divaldo Alvis, dirumorkan menjadi salah satu kandidat pelatih baru Persik Kediri, di BRI Liga 1. Untuk saat ini, kursi kepelatihan Persik memang sedang lowong, setelah Javier Roca dilengsarkan baru-baru ini. Deretan hasil buruk menjadi alasan Javier Roca mengundurkan diri dari Persik. Dari empat laga awal di Liga 1 musim ini, Persik mendapatkan tiga kekalahan, sekali imbang, dan belum pernah menang. Hasil negatif ini, membuat Persik Kediri kini terjerembab di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18 klasemen sementara Liga 1. Kondisi yang jelas tak ideal, mengingat kiprah Persik Kediri di Liga 1 musim lalu, yang cukup apik. Kabar terbaru, Persik sedang mengupayakan mencari pelatih pengganti dari sosok Divaldo Alvis. Pelatih berpaspor Portugal tersebut, sudah tak asing lagi dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Lantas, siapa sebetulnya Divaldo Alvis? Berikut ini profil dan ulasannya. Pria dengan nama lengkap Divaldo da Silva Teixeira Alvis ini, lahir di Luanda, Angola, pada tanggal 12 Agustus tahun 1978. Akan tetapi, dia berpaspor Portugal. Alvis juga mempunyai cukup banyak pengalaman, di Eropa sebagai pelatih. Diketahui, Divaldo Alvis pernah menjadi pelatih di Akademi Raksasa Portugal, yakni Benfica. Dia juga sempat menjadi pemandu bakat di klub besar tersebut. Setelah banyak melatih klub di Portugal, karir Alvis di Indonesia, dimulai pada 2009 silam. Dia menjadi asisten pelatih di PSMS Medan, dan membawa tim Ayam Kinantan lolos ke perempat final piala AFC di level Asia, dan juga semifinal di Piala Indonesia. Setelah berkarir di PSMS Medan, Alvis melanjutkan karir dengan melatih klub Minangkabau, atau PSP Padang, dan kemudian dilanjutkan melatih Persijab Jepara. Sukses besar Alvis sebagai pelatih di Indonesia, datang saat menukangi Persebaya 1927. Dia membawa Persebaya finis di peringkat kedua, Indonesia Premier League, pada musim 2012. Dia memegang rekor di IPL, sebagai pelatih yang bisa membawa tim tak terkalahkan, dalam 10 laga beruntun, dengan rincian 8 kali menang, dan 2 kali imbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!